Jadi di rumah terlalu Dari bayi gue tidur tangan-tangannya gitu Tangan-tangannya pada gini gak bisa bekeran Beliau adalah anak kedua dari Bapak Udin Dengan kondisi tubuh yang Maaf mungkin tidak sempurna Gambarnya Jadi ini gak bisa digerakin bangannya Ini tangan kaki Kenapa gak bisa bergerak Jadi orangnya pada menginat terus Bahwa ia sedih Dan selalu menangis Ketika ia harus keluar rumah Keluarga Bahkan orang-orang di sekilnya Selalu mengolok-olok dia Malu Jadi di rumah terus Terima kasih Terima kasih Iya juga Tapi Fitri masih bisa ngurusin Bapak Iya masih bisa Masih bisa-bisanya aja Masih bisa ngurusin Bapak Masak juga gak ada Fitri masih apa lagi ya tuh Masak Ibu kemana? Ibu meninggal Dari kapan? Udah lama ibu meninggal Jadi Fitri berdua aja? Iya ini berdua sama Bapak Kalau gak ada Bapak siapa lagi ya? Kakaknya mana? Kakak Mangga udah gak bisa itu lagi Ketemu lagi katanya Kenapa gak bisa ketemu lagi? Ketemu lagi ya Mbak Fitri mah gini Orangnya Saya mah gak gak punya adik Jadi gak mau ketemu Fitri Gara-gara Fitri begini Iya Masya Allah Gini Bilang gitu Tapi Fitri sayang sama kakak Ah sayang mas sayang gitu Kakaknya udah gak sayang lagi Sabar Sabar Fitri Nanti insya Allah Ada jalannya Gak boleh kecil hati Berdoa terus Insya Allah Kalau kasih jalan Allah sembuh Fitri yang ngurusin Bapak Yang akan jagain Bapak Alhamdulillah Fitri mengurus Bapak juga bisa masak Biasanya beli beras berapa kilo? Satu liter lagi dua berapa aja Satu liter Iya ini kita punya hadiah Iya Buat Fitri sama Bapak Mudah-mudahan ini bermanfaat Iya Sedikit lu buat Fitri lega dan bahagia Iya Sampai akhirnya Kejutan kecil dateng Ada telur Ada minyak Ada beras satu karu Tuh Pak ada beras satu karu Iya makasih Iya Iya Alhamdulillah Jadi kalau Bapak kerja jualan gemblong Fitri di rumah Iya Biasanya pulang jam berapa Bapak? Biasa pulang Gak tentu Teman-teman jam dua pulang Biasa pulang кам adera Kejutan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Lihat tuh. Udah kebetulan pengen punya. Pengen punya. Terima kasih. Tuh. Gila banget. Ini kompornya. Ini ada kompornya. Nanti dipasangin sama temen-temen ya. Senang sekali ketika melihat orang senang. Senang sekali ketika melihat orang bahagia. Alhamdulillah apa yang kita berikan hari ini bermanfaat dan mereka terima dengan baik dan sangat senang. Kakek, nanti nih kalau ada kesempatan, Aik nonton. Iya. Nonton Bapak sama Fitri. Iya. Bapak mau ngomong apa sama Aik? Ngomong Aik, rumah orang-orang yang meniwabung-abung, ngepulang-pulang. Kalau pernah sampe arep-arep pun gitu. Kangen banget ya sama Aik? Iya. Kangen. Kangen sama cucu-cucu pasti ya? Pengen ketemu sama cucu. Aik, Bapak kangen, Bapak pengen ketemu. Iya. Aik, kapan kesini? Kalau ada waktu jengukin Bapaknya? Iya. Siapa? Pengen ketemu sama anak. Saya dimarahin kalau dahin juga kesini, gak apa. Kemarahan kalau ada medis, subuh-subuh ke anak juga. Tapi belum ada kekurangan saya medis, makan kayak apa. Seperti orang punya juga. Gak ada kekurangan, belum kurang. Belum pinjem-pinjem, belum nganyut ke warung, belum. Gak punya utang. Menyakunya utang. Aik, ini Bapak. Bapak kangen sama Aik. Kalau ada kesempatan, kalau bisa kesini di jenguk. Adeknya di jenguk, Bapaknya di jenguk ya. Cuman pengen disamperin doang ya Pak ya. Iya. Fitri juga yang sehat, yang sabar. Kita doain aja, semoga kakak Aik kesini, nengok Fitri. Bismillah Fitri. Apa? Ini ada rejeki. Terima kasih ya Pak ya. Tipe Bapak yang sabar. Tipe Bapak yang sangat membela anaknya ketika anaknya dicemohkan. Bapak yang bisa meredam emosi, Bapak yang sangat luar biasa berjuang, melakukan apapun untuk kebahagiaan sang anak. Meski harus berjalan jauh untuk perjualan, tapi ia lakukan setiap harinya dengan ikhlas, dengan sabar, panas, hujan. Semua ia lakukan. Demi sang anak ketujuran dan kesabarannya, bisa sangat kita teladani dari sosok Pak Udin. Dan itulah yang menjadikan ia orang yang hebat sampai hari ini. Jangan sedih lagi, jangan nangis lagi, sabar. Tetap merawat Bapak, jagain Bapak. Jangan kecil hati, Insya Allah ada jalannya. Inilah keluarga Bapak Udin. Dengan hanya berjualan gemblong setiap hari. Dengan ikhlas, dengan sabar. Amin. Dia bekerja untuk sang anak. Amin. Fitri dengan kondisi yang mungkin tidak normal. Tapi Fitri punya semangat juang yang tinggi. Amin. Ya. Jangan kecil hati. Semangat. Insya Allah jodoh datang. Insya Allah beri kebahagiaan. Ya. Insya Allah beri kebahagiaan. Iya. Iya. Semua kita saling doain ya. Amin. Udah, jangan nangis. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin. Dan hidup adalah tentang kepedulian. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan sabar. Dengan ikhlas. Pantang ngemis. Saya Zia Alatas sampai jumpa. Amin. Yang sabar. Ya. Gak boleh nangis lagi. Tegas. Terima kasih ya kaya. Tegas. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya. Ditabung. Ya. Periksa itu dokter. Amin. Pak. Zia pamit ya pak. Amin. Makasih. Maaf udah nge-repotin ya. Amin. Nanti dipasangin ini ya. Cuman udah disubuh. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sayang.